Hai hai ketemu lagi hari ini saya mau bikin kolak cendil bahan-bahannya adalah untuk tepung beras dan tepung ketannya saya pakai merek rosebrand ya jadi temukan untuk bahan-bahan yang ada di sekelilingnya pertama saya mau menghaluskan ubi yang sudah saya kukus bisa pakai plastik bisa pakai garpu asal dia halus saja setelah ubi dihaluskan saya akan mencampur tepung ketan dan tepung beras lalu ubinya saran saya ubi sebaiknya dikukus ya jangan direbus karena kalau direbus kandungan airnya terlalu banyak nanti cendilnya terlalu lembek masukkan 2 sendok makan gula pasir Hai dan setengah sendok teh garam atau sesuai selera nanti temen-temen bisa cicipin ya kurang manis atau kurang asin lalu masukkan air seperlunya atau secukupnya kemudian saya lanjutkan mengaduk dengan tangan Kenapa ya mengaduk dengan sendok tuh kayaknya kurang serak jadi saya maunya pakai tangan aja supaya bisa merasakan kalisnya tuh yang bisa dipuluhnya tuh seperti apa jadi saya mengaduk dengan tangan pastikan tangannya bersih ya kalau adonan sudah seperti ini saya akan bikin bulat-bulat kecil-kecil segede kira-kira segede kelereng ya tipsnya kalau adonannya kelembekan kebanyakan air bisa ditambah dengan tepung ketan atau tepung beras perbandingannya adalah dua banding satu jadi banyak tepung ketannya dibanding tepung beras dan kalau adonannya kira-kira terlalu manis menurut temen-temen atau terlalu asin bisa dites dulu direbus dulu sedikit baru kita tambahin lagi gula dan garamnya saya bulat-bulatkan seperti ini lalu saya akan masukkan ke air santan yang mendidih saya pakai sekitar 1200 mili dan gula merah secukupnya rebus air santan kalau tidak makan santan bisa diganti dengan susu ya Nah saran saya bisa diganti dengan susu cair atau susu evaporasi biasanya itu beredar di pasaran mereknya FN nah susunya seperti ini jadi bisa diganti dengan susu seperti ini kalau aku pakai santan jangan lupa ya masukkan sejumput garam setelah mendidih saya akan masukkan bulatan-bulatan ini ke dalam air santan kecilin apinya masukin satu-satu ya biar tidak lengket di dalam kalau sudah mulai kalau sudah mulai ke atas seperti ini ya ini tandanya sudah mateng dan akan saya angkat kita matikan kompornya kolak cenilnya sudah ini kita ciduk ya enak banget tadi kita udah coba ya ini enak banget itu suara anak saya ini bisa disajikan panas-panas seperti ini atau kalau mau pakai es tunggu dingin dulu ya wuuu baunya ini enak banget daun pandannya wangi ini resep dari ibu yang ngomong anak saya dulu enak banget jeda sekali yuhuu 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 selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa dicoba terima kasih